Kembali lagi di proyek 3 dengan kelompok kami, dengan saya Satria Bakusyudatama dengan NPM 2007-10709. Dan saya Zekhli Sanjayet dengan NPM 2007-10664. Saya Reza Ahmad Setiadi dengan NPM 2007-10671. Saya Filemon Fernando Purniawan dengan NPM 2007-10711. Di proyek ini kami telah menunjukkan beberapa aplikasi yang sudah ada. Yang pertama yaitu NASA, kedua Sun and Moon, yang ketiga My Moonbase. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sun and Moon. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu adanya kompas untuk membantu melihat posisi matahari. Yang kedua, adanya AR atau VR untuk melihat arah cahaya matahari. Yang ketiga, adanya perhitungan waktu untuk melihat sudut sinar matahari dengan optimal. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu tidak bisa digunakan untuk media percobaan untuk merubah posisi matahari atau bulan pada jam tertentu. Potensi menambahkan fitur untuk merubah posisi bulan maupun matahari. Yang kedua, My Moonbase. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu mudah digunakan atau simple. Yang kedua, menyediakan detail tentang bentuk bulan, jarak bulan, dan berbagai fenomena lainnya seperti golden hour dan blue hour. Yang ketiga, menyediakan informasi bulan dalam jangka waktu pajak. Aplikasi ini juga memiliki kekurangan yaitu tidak dapat merubah arah dan posisi bulan. Potensi yang akan dikembangkan yaitu menambahkan fitur yang dapat mensimulasikan pergerakan bulan terhadap bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jepri. Jadi yang selanjutnya adalah aplikasi dengan judul NASA. Jadi untuk NASA sendiri itu memiliki macam-macam keunggulan, kekurangan, dan potensi. Untuk keunggulan yang pertama yaitu terdapat tampilan pelacakan shardet secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi untuk aplikasi ini sendiri dapat melihat secara 2 dimensi dalam berubah gambar dan 3 dimensi dalam berubah video. Dan nomor dua adalah tersedia emisi ini terbaru NASA. Berubah penelitian yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan terbaru. Karena memang aplikasi ini khususkan untuk bagi orang-orang yang tertarik dengan NASA. Semua segala penelitian NASA dan segala objek yang terbaru NASA akan ditampilkan di aplikasi ini. Dan yang ketiga adalah tersedia juga informasi terkadar link menuju pusat pengunjungan NASA. Dan untuk kekurangan sendiri, yang pertama, belum adanya opsi pemilihan bahasa selain bahasa Inggris. Karena memang aplikasi ini dikhususkan dan merupakan aplikasi perbuatan dari Inggris sana. Dan yang kedua adalah selain tercih di error saat didolongkan oleh pengguna. Mungkin karena aplikasi ini masih merupakan aplikasi tahap beta dan tahap pengembang tapi belum sempurna. Dan yang ketiga adalah membutuhkan internet stabil untuk menghasilkan video yang tersedia. Dan karena membutuhkan internet stabil, jadi untuk pengguna yang memiliki daerah yang cukup buruk sinyalnya, jadi akan susah jika ingin menjelaskan video dari aplikasi ini. Dan untuk konteks yang sendiri yang dapat digunakan, yang pertama, aplikasi ini layak digunakan sebagai pengguna yang tertarik mempelajari planet dan antareksa. Dan yang kedua adalah aplikasi ini memberikan kita gambaran informasi dan pengetahuan tentang pelarit dan antareksa. Dan selanjutnya adalah solusi kelompok kami dalam bentuk aplikasi. Fungsi aplikasi dari kelompok kami yaitu, yang pertama, membantu atau mempermudah pelajar mahasiswa dalam proses pelajar fisika. Karena aplikasi kami sangat berhubungan dengan namanya pelajar fisika dan antareksa. Yang kedua adalah mengubah stigma pelajar atau mahasiswa sendiri, bahwa pelajar fisika itu sebenarnya sangat ingin menangkan dan sangat menghibur. Dan yang selanjutnya adalah dapat digunakan oleh siapa saja, gimana saja dan kapan saja, karena ini merupakan sebuah aplikasi di smartphone kita yang sangat mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua adalah penambah variasi alat praktikum bidang fisika, agar pelang alat praktikum tidak mengenapkan dan itu-itu saja. Dan yang kelima adalah membantu para guru dosen dan pengajar dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, mengetahui waktu dan tempat progres terjadinya terhadap, mensimulasikan untuk data si bumi, bulan dan matahari, dan yang terakhir adalah menunjukkan fenomena yang terjadi. Untuk data sendiri yang digunakan yaitu Encyclopedia Astronomy, kata surya, alam sebesar kita pengilmu alam yang meneliti benda langit seperti bintang, planet komet, dan lain-lain. Seperti fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Dan selanjutnya adalah untuk data si bumi kita gunakan, penelitian darah yang terkait astronomi dan artis utama dia. Dan selanjutnya akan menuliskan oleh teman-teman kami. Kemudian, aplikasi yang kami kembangkan ini kami beri nama EZika, yang di mana EZika sendiri berasal dari dua kata, yakni EZ dan Fisika. Sesuai dengan tujuan dari pembuatan aplikasi ini, yaitu untuk mempermudah kita untuk mempelajari fisika. Permasalahan, sebab, dan akibat. Yang pertama, permasalahan. Yakni, yang pertama kurangnya media pembelajaran yang berada di sekolah-sekolah di Indonesia. Kita mengetahui bahwa setiap sekolah kadang memiliki alat-alat atau media pembelajaran yang sangat terbatas. Kemudian, kurangnya efisien saat melakukan pembelajaran. Ini disebabkan karena hal yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa banyak sekolah-sekolah yang masih memiliki alat-alat atau media pembelajaran yang terbatas. Penyebabnya adalah kendala biaya dan media yang mahal. Kita mengetahui bahwa alat-alat praktikum fisika memiliki biaya yang sangat mahal. Kemudian, kurangnya aplikasi untuk mempermudah pembelajaran. Kita juga mengetahui bahwa di internet sendiri, aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran fisika jumlahnya tidak banyak. Akibatnya, para siswa menjadi tidak semangat belajar dan bosan, sehingga dapat membuat para siswa ini tidak tertarik dalam mempelajari fisika. Nah, usulan solusi permasalahan. Nah, di sini kami menyediakan aplikasi sebagai bahan penunjang pembelajaran fisika, sekaligus memberi informasi tentang tata surya. Kemudian, selain itu, kita juga mempermudah para penggunanya dalam memberikan perhitungan atau melakukan perhitungan berupa konversi, yakni konversi jarak, konversi suhu, maupun konversi waktu. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada alur aplikasi. Yang pertama, ketika para pengguna membuka aplikasi, pengguna akan masuk ke tampilan menu yang di mana tampilan menu tersebut terdapat dua menu, yakni menu simulasi dan perhitungan. Kita masuk ke menu simulasi yang pertama. Apabila pengguna memilih menu simulasi, di dalamnya ada juga. Kemudian, di dalamnya ada tiga submenu, yakni simulasi rotasi bumi, fenomena alam di tata surya, dan perubahan musim. Yang di mana, apabila kita mengakses salah satu dari tiga submenu tersebut, akan menghasilkan hasil dari simulasi yang dibaca oleh aplikasi, serta penjelasan dan informasi. Kemudian, kita kembali ke menu yang kedua, yakni menu perhitungan. Di dalam menu perhitungan sendiri, terdapat tiga submenu, yakni submenu perhitungan jarak, submenu perhitungan suhu, dan submenu perhitungan waktu. Yang di mana, apabila kita mengakses salah satu submenu tersebut, akan muncul hasil dari perhitungan yang kita masukkan, merupakan inputan data, dan penjelasan, serta cara perhitungan. Fungsi dari aplikasi kami sendiri, yakni yang pertama, di sini kami membantu para siswa untuk menunjang pembelajaran fisika terkait dengan tata surya dan antariksa. Yang kedua, di aplikasi ini, kami juga ingin memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang planet-planet dan tata surya. Yang kedua, di sini, kami juga memberi pengetahuan tentang bagaimana cara melihat jadwal fenomena alam terkait dengan kondisi alam semesta. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat melihat jadwal musim dari berbagai belahan di dunia ini, karena di aplikasi ini, kita dapat melakukan rotasi bumi yang di mana kita dapat melihat musim apa saja yang dapat terjadi dari melakukan simulasi rotasi bumi tersebut. Yang ketiga, fungsi yang ketiga, yang keempat maksud saya, kita dapat mengetahui arah pergerakan bumi, bulan, dan matahari dengan melakukan simulasi. Yang kelima, kita dapat mengetahui rahasi bintang. Seperti itu. Next. Nah, berikut merupakan tampilan menu login yang di mana di sini kami ada beberapa sedikit kesalahan. Seharusnya menu tombol merah yang paling bawah itu merupakan tombol login. Nah, apabila para penggunanya sudah melakukan registrasi, maka penggunanya dapat langsung login dengan memasukkan email atau username yang telah dimasukkan beserta password-nya. Apabila belum melakukan registrasi, pengguna dapat masuk ke dalam menu sign up untuk memulai registrasi. Seperti itu. Next. Nah, setelah melakukan login, pengguna langsung masuk ke dalam tampilan menu awal yang di mana tampilan awal pada aplikasi ini terdapat dua menu, yakni perhitungan dan simulasi seperti di alur bagan tadi. Selain itu, ada juga menu secara langsung yang dapat kita akses, yakni menu cari, yang di mana kita langsung dapat mencari apa yang ingin kita lakukan. Seperti misalnya, kita ingin melakukan konversi, kita dapat langsung mengetikan konversi apa yang ingin kita lakukan dengan mengklik tombol cari. Seperti itu. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Fileman. Untuk selanjutnya ada menu konversi. Di menu konversi, pengguna dihadapkan dengan tiga pilihan, yaitu konversi waktu untuk detik menit dan jam, konversi suhu untuk celsius fahrenheit dan ramur, konversi jarak untuk centimeter, meter, dan lain-lain. Selanjutnya. Selanjutnya ada tampilan menu simulasi rotasi bumi dan tata surya. Pada menu ini, pengguna dapat mensimulasikan rotasi bumi terhadap matahari, bulan terhadap bumi, serta simulasi dari gerhana. Selanjutnya. Ini adalah menu simulasi fenomena dan tata surya. Di menu ini ada tiga pilihan. Pertama, rasi bintang untuk melihat bentuk-bentuk rasi bintang yang terjadi. Yang kedua, ada menu fenomena. Berisi tentang fenomena-fenomena alam yang akan terjadi dan sudah terjadi. Ketiga, ada menu seputar bulan. Berisi tentang informasi bentuk-bentuk bulan sesuai dengan tanggal. Lanjutnya. Selanjutnya, ada menu simulasi musim. Di sini berisi tentang informasi perubahan musim yang terjadi di suatu daerah, penyebab, atau bagaimana musim berubah, dan ciri khas dari suatu musim. Lanjutnya. Ini adalah menu ketika pengguna menekan tiga garis yang ada di pojok kiri atas. Di menu ini ada beberapa pilihan, yaitu setting, help, check for update, about, dan log out. Lanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi Isika. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.